Hai semuanya, balik lagi sama aku dan Tami Lardia Jadi di video kali ini, sesuai thumbnail sama judulnya, aku bakalan bikin what's in my bag? Nah langsung aja ke barang pertamanya, harus ada di dalam tas aku yang gak boleh ketinggalan, yang gak boleh, pokoknya harus dibawa kalau pergi adalah handphone Handphone, 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 handphone Kayaknya pasti semua orang tuh bakalan buuh handphone kalau pergi, itu tuh harus ada di tas aku, gak boleh ketinggalan Karena buat telepon orang tua, kalau pulangnya telat, buat mesen ojek sama lain-lain gitu Oh iya, handphone aku ini iPhone 6s Plus yang 32GB, aku udah pernah bikin what's on my phone-nya di channel ini Kalian harus nonton, nanti aku kasih link-nya di sini atau di sini, oke? Barang kedua yang harus ada di tas aku, selain si handphone tadi, adalah kabel chargernya Ini aku punya kabel chargernya itu dari Tecimi, ini menurut aku bagus banget, aku udah punya sampe warnanya buluk, terus udah setengah tahun lebih Tapi gak rusak, biasanya kan kalau kabel iPhone tuh cepet rusak gitu kan Gak tau sih, gak tau sih, aku sepengalaman aku kayak gitu guys Tapi Tecimi ini awet, jadi aku suka banget sama kabel Tecimi Barang ketiga yang harus ada di dalam tas aku adalah power bank Ini power banknya lucu banget sih, mini-mini gitu aku punya dari Super Power Pack Kapasitasnya itu 10.000 mAh, aku punya ini dari aku SD Sampai sekarang aku pas 2 SMA itu masih bisa dipake, keren banget kan Sebenernya aku gak tau sih, aku bawa power bank tuh kenapa Karena yang tadi aku bilang, aku jarang banget ngecharger di luar Karena handphone aku gak seboros itu Sekarang selanjutnya harus ada di tas aku dan kayaknya semua tas orang sih Dompet Ini dompetnya simple aja, cuma punya satu kaitan doang Dan ini dompet mama aku Di dalam dompet isinya cuma kartu-kartuan gitu Kartu buat naik ke Transjakarta Terus kartu identitas anak, kartu pelajar Sama kartu yang pernah viral di TikTok itu loh Udah isinya kayak gitu aja sama uang cash Barang selanjutnya ada di tas aku adalah cadangan masker sama pembalut Aku taruh di plastik zip kayak gini Soalnya kita harus bawa cadangan masker kan Takutnya nanti kalo lagi makan, makannya tumpah, kena masker Masa mau dipake lagi kan udah kotor Belum tentu juga di sekitar kalian tuh ada yang jual masker Jadi kan mendingan bawa air dari rumah, minimal satu Terus buat yang perempuan juga bawa pembalut menurut aku Karena kan menstruasi tuh gak tau datengnya kapan, gak tau datengnya dimana Sama saya masker tadi belum tentu di sekitar kalian tuh ada yang toko yang jual Toko atau supermarket yang jual pembalut Jadi mending kalian bawa dari rumah gitu Tadi udah barang-barang yang gede, barang-barang yang pokok Sekarang perintilan-perintilan aja Ada hand sanitizer Ini aku bawa yang mini biar gak makan tempat Terus ada perfume juga Ini aku punya perfume dari Imperial yang softly-softly Sesuai sama variannya Ini tuh wanginya beneran soft banget Aku jujur suka banget sama wanginya Wanginya tuh kayak body lotion gitu loh Cewe banget pokoknya wanginya aku suka Terus abis ada parfum aku juga bawa dua lip care Yang pertama aku punya color pop dari Madame G Aku punya yang varian anggur Terus juga aku punya lip cream pink berry Ini aku lupa shade berapa karena udah copot shadenya Pokoknya ini warnanya yang pink gitu kan Ada yang pink, ada yang merah, ada yang merah tua Ini aku yang pink gitu shadenya Dan gak terlalu suka sebenernya sih Tapi udah terlanjut beli yaudah dipake aja Terus hal yang harus aku bawa Karena selain lip tint aku gak bisa hidup tanpa ini Gak sih lebih banget Maksudnya makeup yang gak bisa gak aku pake selain lip tint Adalah mascara Ini aku punya mascara dari pink flash Ini yang night kayaknya deh variannya Kau kan yang warna hitam Kan ada yang hitam sama ada yang pink Kalau gak salah Ya aku punya yang hitam ini bagus banget tau guys Karena aku kayak suka itu sama mascaranya pink flash Sampai aku kayak bilang gitu ke temen-temen aku Beli mascaranya pink flash Bagus banget Tadi udah mascara Udah lip tint Udah parfum Sekarang aku punya cermin Ini cermin kecil gitu Sebenernya di dalam bedak itu kan udah ada cermin Tapi aku lebih suka cermin yang kayak gini Biar gak usah ngeluarin bedak gitu loh Kalau gak mau bedakan Terus itu juga aku punya bedak Ini udah lama Ini sampe tulisannya hilang Karena ini aku pakenya kalau buat pergi doang Ini aku punya dari Pixi Yang UV whitening to white cake Perfect fit Yang varian shade 05 Yang natural Terus punya juga tisu basah Aku tipe orang yang lebih suka tisu basah Dibanding tisu kering Kalau dibawa pergi Terus ada Hansa Plus juga Gak tau sih Maksud aku buah Siapa-siapa Pokoknya menurut aku Kayak kalau tiba-tiba Tangan aku berdarah Atau ada orang di sekitar aku yang berdarah Gak ribet nyari Mantap Karena aku punya Gitu loh Jadi bisa nolong aku Maupun sekitar aku Semulia banget ya Terus aku juga punya penisi Aku kan pas hijab Jadi penitinya suka ilang-ilangan gitu Jadi aku bawa Cerdangan peniti yang Lumayan banyak Abis peniti aku punya Cadangan kunciran Soalnya aku lebih suka Pake karet kan Kalau lagi pake kudung Nah karet kan gampang putus Jadi aku bawa Keciran yang kayak gini Takutnya sekaretnya putus Abis itu Kayaknya ini Barang terakhir sih Yang ada di tas aku Yaitu pulpen Kemana pun itu Aku selalu bawa pulpen Soalnya takutnya Di jalan ternyata penapas Suruh ngisi data-data gitu Kalau gak ada pulpen Petugas yang gak punya pulpen Kita kayak gak punya pulpen lebih Kan juga Libet Lama-lamain Jadi mending bawa sendiri Karena pulpen tuh gak berat Gak makan uang juga Jadi mending aku bawa sendiri Gitu Jadi itu dia Barang-barang yang ada di tas aku Kalau aku pergi Gitu dulu Video aku kali ini Kalau kalian punya saran Aku bikin video atas selanjutnya Kalian bisa komen Buat tas kalian Nanti ada di part 2 Kalian tungguin aja Jangan lupa like Comment sama subscribe See you